Ustadz Subki Al-Bukhari ikut memberikan hadiah spesial kepada Owan Boalemo, setelah resmi dinobatkan sebagai pemenang pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Ustadz Subki dikabarkan memberikan tiket umrah gratis kepada Owan Boalemo di bulan Ramadan ini. Tak hanya Owan saja, bahkan Ustadz Subki juga memberikan tiket umrah gratis kepada kedua orang tua Owan Boalemo. Hadiah yang diberikan Ustadz Subki kepada Owan Boalemo, sebagai rasa bangga dan kagumnya, atas keberhasilan Owan Boalemo menjadi juara pertama di DIA 6 Indosiar. Diakui Ustadz Subki, sang Ustadz begitu kagum saat mengetahui ternyata Owan Boalemo juga merupakan seorang guru ngaji, sebelum menjadi peserta di DIA Akademi 6 Indosiar. Ustadz Subki terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya juga sempat melihat beberapa video Owan Boalemo di media sosial, yang tengah melantunkan adzan dan syalawat, dengan suara yang begitu merdu. Kabar ini pertama kali diketahui, lewat pemberitaan di salah satu website ternama di Tanah Air, yang kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial. Terlihat, unggahan tersebut langsung diserbu oleh banyak netizen Tanah Air. Tak sedikit dari mereka terharu dengan perhatian Ustadz Subki kepada Owan Boalemo. Tercatat, unggahan tersebut sudah dikomentari dengan ribuan komentar, dengan like mencapai ratusan ribu. Owan Boalemo dinobatkan sebagai juara satu. Penyematan Owan sebagai juara setelah berhasil mengungguli lawannya yaitu Novia serang pada konser kemenangan yang digelar Rabu 21 Februari 2023. Owan berhasil mendapatkan perolehan polling SMS dan votevideo.com sebesar 53,27 persen, sementara Novia mendapatkan 46,72 persen. Dengan demikian, Owan dinobatkan sebagai juara di Akademi 6 Indosiar. Sebagai juara, Owan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300 juta dan lagu kemenangan yang akan menjadi single pertamanya. Sementara Novia sebagai juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai Rp 200 juta dan Madani sebagai juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp 100 juta. Perjalanan Owan menuju di Akademi 6 Indosiar tidaklah mudah. Dia melewati berbagai macam likaliku dan tantangan. Sebagai orang yang jauh dari ibu kota, Owan harus berpikir keras bagaimana bisa mengikuti audisi di Akademi 6 Indosiar ini. Owan yang merupakan seorang ngelayan di kampunya, memberanikan diri mengikuti audisi di Akademi 6 Indosiar. Dan ternyata, karena suaranya yang sangat bagus, Owan pun berhasil lolos ke babak audisi para artis. Pada konser kemenangan tadi malam, Owan berduet dengan Lesti Kejora dengan membawakan lagu, Sekali Sumur Hidup, dan lagu, Lebih Dari Selamanya, dengan sangat sempurna. Sementara pada sesi The Concert Begin, Owan menyanyikan lagu, Kembalikanlah Dia, dan lagu, Sembukan Luka. Penampilan Owan berhasil membuat para juri terpukau hingga memberikannya standing ovation, So. Para juri mengatakan, bahwa Owan sudah menjadi bintang gandut. Bahkan, So Imah mengaku terkejut dengan penampilan Owan yang atraktif di atas panggung. Wah wah wah, ternyata ya, Owan yang saya kira tak bisa ngomong, di mini konser dari luar masuk ke dalam menyapa penontonnya, ucap So Imah. Elvi Sukaisih menilai, Owan bernyanyi dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya lihat artikulasinya jelas banget. Notasinya duduk banget, kata Elvi Sukaisih. Sementara Denada menilai, Owan merupakan penyanyi yang jika 10 nada, maka semua nadanya tepat banget. Kontrol nadanya begitu bagus, ucap Denada. Hattie Kusendang juga sependapat dengan para juri. Menurut Hattie, kontrol not Owan sudah sangat bagus ditambah artikulasi dalam bernyanyi yang jelas. Untuk selanjutnya, Owan akan menjadi bagian keluarga Indosiar dengan menandatangani berbagai kontrak untuk program-program yang ditayangkan oleh Indosiar.